Assalamualaikum anak-anak Apa kabar semuanya hari ini? Baik, sudah siap ya untuk belajar Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu Selesai Semoga doa kita yang Hari ini kita panjatkan bisa membuat Pelajaran hari ini menjadi berkah ya Amin Nah sekarang ibu absen dulu ya Siapa yang tidak masuk hari ini? Baik, masuk semua ya Nah, pada hari ini Kita akan membahas tentang hotel Yaitu salah satu departemen Yang ada di hotel bernama Front office atau kantor depan Nah, hotel itu merupakan Suatu bangunan yang mempergunakan seluruh Atau sebagiannya untuk melayani Jasa penginapan, makan dan minum Serta jasa penunjang lainnya Yang dikelola secara komersial Nah, salah satu departemen yang ada di Hotel yaitu front office atau kantor depan Biasanya front office ini Ada di dalam suatu room division Management Nah, apa sih front office itu? Nah, betul sekali Front office adalah Salah satu departemen yang berada di depan hotel Dan mereka memiliki peran untuk Meng-engage tamu Sehingga mereka memberikan kesan yang Baik kepada tamu Ketika mereka datang ke hotel Nah, kira-kira siapa sih yang tahu Peran dan fungsi masing-masing dari Departemen front office ini? Salah satunya yaitu sebagai Management representative Information giver Salesperson Diplomatic agent Kemudian service coordinator Jadi mereka mempunyai peran yang sangat banyak Karena mereka memiliki kemampuan untuk Menjual kamar Sehingga kamar dapat terisi oleh tamu-tamu yang datang Kemudian pasti di dalam hotel itu Terdapat struktur organisasi Nah, struktur organisasi ini Biasanya dipimpin oleh yang paling tinggi Hingga yang paling rendah Atau setara Nah, di front office ini sendiri Struktur organisasi sangat penting Karena dipimpin oleh front office manager Dibawahi oleh asisten front office manager Kemudian ada chief concierge Kemudian ada reception manager Chief reservation Kemudian chief telepon operator Dan dibawahi oleh bawahan-bawahannya Struktur organisasi ini sangat penting Karena jika tidak ada struktur organisasi Maka kegiatan operasional tidak berjalan lancar Nah, hari ini kita akan Ibu akan menunjukkan beberapa formulir Yang digunakan pada kantor depan atau front office Yang pertama ini ada registration card Registration card ini digunakan untuk tamu Menuliskan informasi-informasi pribadi Untuk file atau arsip di hotel Nah, biasanya ini digunakan ketika tamu check-in Untuk datang ke hotel dan menginat Kemudian ada cash receipt Cash receipt ini merupakan kuitansi Yang digunakan untuk tamu Sehingga tamu tersebut dapat mengetahui Jumlah harga yang telah digunakan ketika menginap di hotel Nah, salah penting juga yaitu arrival list Arrival list ini digunakan oleh petugas front office Untuk mengetahui siapa-siapa saja tamu yang akan menginap pada hari itu Lalu ada guest bill Guest bill ini juga penting Ini juga sebagai catatan tugas front office Untuk mengetahui berapa jumlah bill yang dikeluarkan atau diterima pada hari itu Nah, untuk hari ini sekian dulu Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada Ibu akan memberikan tugas yaitu Dikerjakan pada hari ini Kalian memainkan peran atau role play sebagai tamu dan juga reception Nanti ibu berikan videonya Kemudian kalian juga harus mencatat formulir yang tadi sudah ibu tunjukkan Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak Ibu pamit dulu Mohon maaf apabila anda kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh